Seperti yang kita ketahui, manfaat olahraga salah satunya adalah untuk meningkatkan fungsi hormon di dalam tubuh, di mana hormon-hormon tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Saat berpuasa pun, kita tetap dianjurkan untuk berolahraga, agar tubuh tetap bugar dan sehat menjalani aktivitas di saat bulan Tromada. Olahraga dapat dilakukan di waktu seperti hari biasanya, yakni pada pagi hari, sore hari, maupun malam hari. Tetapi, dianjurkan dilakukan pada sore hari, karena kalau dilakukan pada pagi hari, tubuh akan menguras tenaga lebih banyak, sehingga membuat tubuh cepat lemas saat berpuasa. Dan pada malam hari, tubuh dianjurkan untuk beristirahat. Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Tabalong, Catur Yudha Murtopo, menyarankan olahraga yang dilakukan saat berpuasa, yakni tanpa harus mengeluarkan keringat yang berlebih, untuk menjaga cairan dalam tubuh saat berpuasa. Artinya, kalau seandainya nanti menguras keringat yang berlebih, tentunya nanti harus dipenuhi lagi kebutuhan cairannya saat berbuka puasa, ataupun nanti sepas mau sahur. Jadi, aktivitasnya nanti sangat dianjurkan, juga tetap ada olahraga, tetapi ingat, yang dikeluarkan sekeringat juga harus diganti dengan cairan yang akan dimasuk. Jadi, pinteks dan kepengeluaran, asupan dan pengeluaran harus seimbang. Selain berolahraga, saat berpuasa juga dianjurkan untuk tetap memenuhi cairan dalam tubuh dengan meminum air putih minimal 8 gelas setiap hari dan melakukan pengecekan berat badan secara teratur sesuai dengan pedoman gizi berimba.